selamat menikmati dalam pekerjaan tambahkan asetilinnya sampai asap hitam menghilang dan berubah menjadi bulu-bulu api pada ujung api kemudian tambahkan oksigennya secara perlahan-lahan maka akan terbentuk tiga bagian dari api yaitu inti api atau kerucut nyala api asetilin atau lidah api dan yang ketiga adalah nyala api bagian luar pada video ini kami akan menunjukkan semua bagian tersebut namun pada inti api tidak terlihat jelas maka kita fokus pada inti api atau kerucut dan nyala bagian luar menjadi tidak terlihat tapi itu ada dan memang nyala api bagian luar itu kita abaikan karena fokus kita dalam mengatur nyala api adalah pada inti api atau kerucut dan lidah api atau nyala asetilin ini merupakan nyala api karburasi dimana panjang lidah api sekitar 2-3 kali panjang kerucut kita tambahkan lagi oksigennya secara perlahan-lahan sampai lidah api tepat menghilang dan ini merupakan nyala api netral tambahkan lagi oksigennya secara perlahan-lahan sampai kerucut menjadi lebih runcing dan warnanya berubah menjadi putih atau lebih cerah dan kebiru-biruan ini merupakan nyala api oksidasi untuk mematikan api maka kita tutup katuk oksigennya dulu kemudian baru katuk asetilinnya dan ini merupakan tiga jenis nyala api yang kita gunakan dalam pengelasan oksiasetilin yaitu nyala api karburasi nyala api netral dan nyala api oksidasi terus karuk mengeras kita menggunakan nyala api yang mana oke pertanyaan yang bagus saya akan menjelaskannya nyala api karburasi digunakan untuk bracing atau penyurderan sedangkan nyala api netral digunakan untuk pengelasan 90% pekerjaan las oksiasetilin menggunakan nyala api netral kemudian kemudian nyala api oksidasi digunakan untuk pemotongan nah kita mungkin memerlukan brender khusus yaitu brender cutting ini untuk memaksimalkan panas terima kasih terima kasih